Druk What's up brother, ketemu lagi dengan gue Chandra Brew, tetap di channel Kebanggaan kalian Video kali ini, gue akan menceritakan Alur cerita film berjudul Family Practic Film ini menceritakan seorang ibu tiri Yang sangat menginginkan keturunan Namun hal itu tidak pernah Didapat, mungkin tidak dari Ayahnya, bisa juga Dari anaknya ya kan Nah, pengen tau gimana lengkap alur ceritanya Yuk, kita lanjut ke Videonya, check it bro Di awal film, kita akan Diperlihatkan sepasang kekasih Bernama Simon dan Peby Mereka berdua ini adalah Mahasiswa kesenian Yang tidak terlibat demo Kenaikan BBM Peby ini berasal dari keluarga yang Broken home Berbeda dengan Simon Yang setiap hari Sabtu Semua keluarga besar Simon Berkumpul untuk melaksanakan Tradisi keluarga Simon sendiri memiliki dua ibu Yaitu ibu kandung dan ibu tiri Yang pastinya ibu tirinya Lebih gurih-gurih nyoy Setelah acara selesai Terjadi insiden kecil Dimana ibu kandung Simon Terjatuh hingga pingsan Beberapa hari kemudian Simon seperti biasa Menjadi mahasiswa yang menuntut ilmu Ia pun memberikan hasil karyanya Pada Peby Untuk ditinjau ulang Guna keperluan proyek yang sedang Mereka berdua garap Tak lama kemudian Ibu kandung Simon datang Untuk berbicara empat mata Karena Peby calon menantu yang baik Dia pun memberikan waktu Untuk mereka berdua berbicara Tujuan ibunya datang kesini Untuk meminta Simon Mengurus bisnis ayahnya Untuk sementara waktu Karena ibu kandungnya ini Dan ayahnya akan healing Dan staycation di luar negeri Dan Simon akan mengurus bisnis ayahnya Ditemani ibu tirinya yang bernama Sonja Simon sempat menolak Namun setelah ibunya menangis Karena jika Simon tidak mau Ayahnya akan liburan dengan istri mudanya Hal itulah yang tidak diharapkan ibunya Mau tidak mau Demi ibu tercinta Simon meminta izin Untuk keluar dari proyeknya pada Peby Peby sangat kecewa Namun setelah dijelaskan Bahwa Simon hanya butuh waktu seminggu Peby pun mencoba untuk mengerti Kesokan harinya Setelah mendapatkan izin dari Peby pacarnya Dia datang ke kantor ayahnya Sesampainya di sana Simon ditraining Dan diberitahu apa saja yang harus dia kerjakan Yaitu memberikan resep sesuai Yang telah dicatat di buku Untuk pasien ayahnya Karena ayahnya ini seorang dokter spesialis ternama Setelah dianggap semua telah sesuai Ayah dan ibunya pun pergi liburan Sedangkan Simon bekerja Ditemani ibu tirinya Sonja Yang bahenol telkom Berhari-hari mereka lalui Tanpa ada percakapan sedikitpun Yang mana Simon membenci Sonja Karena telah menikah dengan ayahnya Terlihat dari sikap cutek Simon Setiap bertemu dengan Sonja Namun di suatu hari Ada wanita cantik Yang mengaku sebagai tukang pijit pribadi Yang mana hari ini adalah jadwalnya Untuk memijit ayahnya Simon Mendengar itu Sonja pun menjelaskan Bahwa sang dokter tengah liburan Kecewa dengan suami barunya Sonja pun menangis Karena tak percaya Suaminya menyewa tukang pijit Belam-belam Simon pun merasa kasihan Setelah melihat Sonja menangis Dan mencoba untuk menenangkannya Namun disinilah Awal bibit anak dan ibu tiri terjadi Pada keesokan harinya Sejak kejadian kemarin Hubungan Simon dan Sonja Mulai membaik Tidak seperti biasanya Simon mulai menyapa ibu tirinya itu Namun di sore harinya Tiba-tiba ada tukang paket Dari ayahnya untuk Sonja Yaitu bunga mawar Dengan secaring pesan Cinta untuk Sonja Kesal dengan ayahnya yang serakah Yaitu mencintai dua wanita sekaligus Plus tukang pijit Belam-belam lagi Simon pun membuang bunga itu Jauh dari kantor Namun di tengah perjalanan Kembali ke kantor Simon harus kembali kecewa Karena melihat pacarnya Tengah makan siang Dengan seorang pria Yang belum diketahui Siapa pria itu Peby mencoba menjelaskan Bahwa pria itu adalah seniman Yang akan membantu proyeknya Mendengar itu Simon kecewa Dan langsung kembali ke kantor Pada keesokan harinya Simon mencoba menghampiri pacarnya lagi Namun dia tidak percaya Ketika melihat pacarnya Mencari pengganti dirinya Tanpa memberi tahu Dan izin sebelumnya Simon pun merasa dihanati Lalu pergi ke suatu ruangan Dan langsung menelpon ayahnya Disini Simon mengatakan Dia ingin berhenti bekerja Untuk melanjutkan kuliahnya Bukannya didukung Simon malah diceramahi oleh ayahnya Kesal dengan ayahnya Dan pacarnya yang tidak menghargainya Simon kembali ke kantor Lalu dia pun langsung Menghampiri Sonja Dengan penuh pelampiasan Sonja yang sama Sudah lama tidak dapat setoran Mereka pun otw Setelah kejadian itu Hubungan mereka Bukan lagi seperti Anak dan ibu tiri Melainkan seperti Sepasang kekasih Malamnya Simon pergi ke bar Untuk berbicara pada pacarnya Dengan gentle dan berkata jujur Simon mengatakan pada Peby Bahwa dia telah pok-pok nyoi Dengan Sonja Seketika Peby terkejut Tak percaya Bahwa pacarnya berselingkuh Lalu Peby pun pergi Dengan rasa kecewa Tak lama kemudian Tiba-tiba Sonja mengirim pesan messenger Bahwa dia kesepian Dan butuh ubi celembu Hanet Ditambah bajigur Mendengar kabar itu Simon pun langsung meluncur Tak terbatas Dan melampauinya Kesokan harinya Ketika Simon bangun Dan Sonja sedang pergi berbelanja Tiba-tiba ayahnya pulang Dan dia mengetahui Gelagat-gelagat apa yang telah mereka lakukan semalam Tanpa kekecewaan dari ayahnya Pada anak dan istrinya Namun dia tidak marah Karena sadar diri Tidak dapat memberikan keturunan pada Sonja Singkat cerita Simon pun pulang Dan ngelamun overthinking Namun tiba-tiba Ibu kandungnya Menelepon sambil menangis Karena ayahnya Sedang membereskan barang-barangnya Untuk tinggal bersama Sonja Dengan alasan Sonja mengalami depresi Padahal ayahnya tidak mau Istri mudanya Diblam-blam lagi anaknya Simon pun langsung pergi ke rumah ibunya Untuk melihat keadaannya Setelah dari sana Simon teringat pacarnya Dia pun langsung menemuinya Untuk meminta maaf Peby yang sangat kecewa pada Simon Dia pun menangis dan mengusirnya Disini Simon merasa sangat menyesal Dengan seluruh emosi Simon merobek seluruh lukisan Hingga dia terjatuh pingsan Karena darah tinggi memuncak Ketika terbangun Simon terkejut Karena dia ada di rumah sakit Ayahnya yang ada di sana Mencoba menenangkan Simon Dan menceritakan alasan Kenapa ayahnya bisa menikahi Si Sonja Ternyata si Sonja adalah Pasien ayahnya Yang hampir bunuh diri Karena masalah cinta Karena hal itulah Ayahnya menikahi Sonja Mendengar itu Simon tidak percaya Karena melihat semua ini Sonja makin menderita Namun ayahnya berpikir Jika dia menceraikan Sonja Entah apa yang akan dia lakukan Beberapa hari kemudian Terlihat ayahnya sedang mengisi seminar Yang dihadiri banyak orang Simon pun merasa sangat bangga Dengan kesuksesan ayahnya Sebagai dokter sekaligus Sikiater yang handal Beberapa bulan kemudian Keluarga mereka berkumpul lagi Terlihat juga disana Sonja telah memiliki bayi Yang kita tidak tahu Anak siapa itu Apakah anak Simon Atau ayahnya Simon Setelah semua yang dialami oleh Simon Dia berhenti kuliah kesenian Dan mengambil jurusan kedokteran Untuk menjadi seperti ayahnya Bisa menikahi pasiennya sendiri Film pun tamat His name is John Cena Film pun tamat 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 Film tamat Film tamat Film tamat Film tamat Terima kasih.